Nola manis dari Jakarta Pinggang ramping dan jelita Kain songket baju sutra Sedep di pandang mata Pada Februari 1970 Kritikus sastra H.B. Yassin duduk di bangku persidangan Pengadilan Negeri Istimewa di Jakarta Karena memuat cerpen langit makin mendung Di majalah yang dipimpinnya Yakni majalah sastra edisi Agustus 1968 Cerpen itu karya Kipanji Kusmin Cerpen tersebut mengisahkan Nabi Muhammad yang turun dari surga ke bumi Tepatnya di Jakarta Melihat keadaan manusia Karya fiksi itu dianggap menistakan agama Islam Meski mengaku kenal dengan sang pengarang Yassin menolak mengungkap jati diri Panji Kusmin Ia menghadapi persidangan Sebagai konsekuensinya Menerbitkan cerpen kontroversial itu Majalah sastra yang memuat cerpen itu Disita dan dilarang peredarannya Kantor redaksinya di Jakarta Digeruduk Pemuda Islam Dalam persidangan awal Maret 1970 Yassin diserang saksi ahli Abdul Kadir Bahalwan Dari Departemen Agama Abdul menyebut Kipanji Kusmin Terindikasi komunis dan kafir Cerpennya dituding menghina Tuhan Nabi Muhammad Ulama dan Pancasila Sedangkan Yassin dituduh memiliki maksud tertentu Dengan memuat cerpen itu di majalah sastra Saksi ahli lainnya Ulama Abdul Malik Karim Amrullah Atau Buya Hamka Berpendapat Isi cerpen itu sengaja hendak menghina agama Dan tak bermutu Memuat cerpen Kipanji Kusmin Di mata Hamka Adalah sebuah kesalahan Namun Hamka mengatakan Di atas dari keadilan Ada yang lebih tinggi Yaitu memberikan maaf Ia pun mengusulkan kepada hakim Agar membebaskan Yassin Atau diberi hukuman yang ringan Hamka kemudian Setia datang Dalam persidangan selanjutnya Setiap sidang selesai Yassin menyelami Dan merangkul Hamka Yassin kemudian Menulis buku Heboh Sastra 1968 Suatu pertanggungan jawab Buku setebal 104 halaman ini Diterbitkan Gunung Agung Pada 1970 Poin utama buku itu Yassin menjelaskan Cerpen Langit Makin Mendung Adalah karya bernilai seni Dan sama sekali tak menghina agama Ia juga memuat versi lengkap Langit Makin Mendung Di buku tersebut Menurut Yassin Tujuannya agar publik Membaca utuh cerpen itu Sehingga bisa mempelajari sendiri Sebelum berpendapat Yassin bersikeras Bertanggung jawab seorang diri Sebagai konsekuensi Etika jurnalistik Dan usaha melindungi Keselamatan pengarang Ia mengaku tak pernah dikontak Saat Panji Kusmin muncul Dalam wawancara Dengan majalah ekspres Pada Juni 1970 Yassin berpendapat Yang dituntut pengadilan Sesungguhnya bukan dirinya Atau Ki Panji Kusmin Melainkan Imajinasi yang bebas kreatif Karena menolak Mengungkap jati diri pengarang Langit Makin Mendung Pada 28 Oktober 1970 Hakim menjatuhkan Vonis kepada Yassin Ia dilarang menerbitkan Sesuatu yang berbau sastra Selama setahun Ia pun dijatuhi Hukuman bersarat Satu tahun penjara Dengan masa percobaan Dua tahun Berikut ini Wawancara Majalah ekspres Dengan Ki Panji Kusmin Yang termuat Di edisi 14 Juni 1970 Halaman 22 hingga 24 Terima kasih Terima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih atas dukungan Anda.